Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Pesan pastoral hari ini terambil di dalam Jakobus 4 ayat 17 Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik Tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Ada seorang ibu yang mengaku kepada pendetanya Bahwa di sepanjang minggu ini dia tidak melakukan dosa Karena sepanjang minggu dia tidak keluar rumah Sehingga dia tidak bertemu orang-orang Dan karena itu tidak ada kesempatan yang membuat Dia melakukan dosa Nah sang pendeta pun menjawab Bahwa tidak melakukan apa-apa pun adalah berdosa Ibu itu terkejut Apa maksud sang pendeta itu mengatakan seperti itu? Lalu pendeta itu menjelaskan bahwa hidup yang Tuhan beri adalah sebuah anugerah Dan merupakan kesempatan untuk berbuat baik Tidak melakukan apa-apa berarti juga tidak melakukan perbuatan baik Bukankah itu juga suatu dosa? Kita sudah tahu harus berbuat baik Tetapi kita tidak melakukannya adalah suatu dosa Sudah tahu di dalam firman Tuhan Sifat kata ini berarti pengetahuan yang seharusnya mengakibatkan sesuatu Kata tidak melakukannya bersifat terus-menerus menyangkut gaya hidup kita Dosa di ayat 17 ini bicara mengenai dosa kelalaian Kita sudah melihat banyak contoh akan dosa pelanggaran Yaitu kalau orang melanggar larangan dari Allah Dan melalaikan perintah Allah yang seharusnya dituruti Kelalaian seperti halnya sebuah pelanggaran adalah dosa yang akan dihakiminya nanti Orang yang tidak melakukan kebaikan yang dia ketahui jelas-jelas dia tahu Harus dilakukannya Seperti juga orang yang melakukan kejahatan Yang dia ketahui tidak boleh dilakukannya Nah Yaakobus tahu bahwa memikirkan dan membicarakan perbuatan baik Jauh lebih mudah dibandingkan melakukannya Maksudnya tidak mudah untuk kita melakukannya Kalau kita bicara sangat mudah Tetapi kalau kita melakukannya sangat sulit sekali Bapak Ibu Bila kita tahu kebenaran Bila orang tahu bahwa dia harus melakukan perbuatan baik Tetapi dia tidak melakukannya Ia adalah berdosa Bagai dua sisi Di dalam satu keping mata uang Orang bukan hanya harus menghindari perbuatan salah Atau perbuatan dosa Tetapi dia juga harus melakukan hal yang benar Mengetahui hal ini Namun tidak melakukannya adalah juga berdosa Kita diajar di dalam seluruh perilaku kita Untuk bertindak sesuai dengan apa yang kita yakini Jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik Tetapi ia tidak melakukannya Itu adalah berdosa Bapak Ibu kiranya kita bisa melakukan firman Tuhan ini Di dalam kehidupan kita sehari-hari Ingat kita harus melakukan hal yang benar Kalau kita tahu hal yang benar dan hal yang baik Tetapi kita tidak melakukannya Itu adalah berdosa Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada Bapak Ibu Supaya kita lebih peka dan tahu Apa yang harus kita perbuat hari ini Hal yang baik, hal yang benar Yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu pertanyaan refleksi untuk kita semua Sudahkah kita mewujudkan pengetahuan akan firman Tuhan Di dalam perilaku hidup kita sehari-hari Tuhan Yesus memberkati kita semua Mari kita berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan yang singkat ini Mengingatkan kepada kami Bahwa kami harus berbuat baik dan benar Apa yang kami ketahui di dalam pengetahuan Boleh kami lakukan berdasarkan apa yang kami yakini dan iman kami kepada Tuhan Kami boleh melakukan itu Kami boleh diberikan hikmat, bijaksana, keberanian untuk menyatakan kebenaran dan hal-hal yang baik Sesuai dengan iman kami Terima kasih Tuhan Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Kalau kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak benar Kami tahu hal yang baik Tetapi kami tidak melakukan karena dosa kami Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih Tuhan Yesus